Halo, saya Sindi Permatasari. Saya Denny. Selamat datang di In Podcast by Inixindo. Oke, hari ini kita ketemu lagi dengan instruktur kita yang nggak kalah spesial di hari ini karena kita bakalan ada pembahasan baru di sini, di In Podcast kita. Nah, kita bakalan nggak jauh beda sebetulnya dengan solusi digital ini di dunia pandemik gitu sebetulnya. Solusi digital untuk bisnis-bisnis kita. Nah, kalau kemarin kita sebelumnya ngobrol perihal solusi cloud computingnya, nah sekarang kita akan ngobrol soal platformnya gitu. Seberapa penting sih platform itu digunakan dalam bisnis gitu. Nah, sekarang kita kenalan dulu sama Koko Denny. Halo. Halo, Sindi. Apa kabar, Sindi? Alhamdulillah sehat-sehat. Koko sehat ya? Puji Tuhan sehat. Nah, ini pandemik aman-aman ya? Aman, syukurlah aman. Ya, harus aman. Harus aman, harus sehat selalu gitu. Yes. Sip, mantep. Nah, Koko, kita sekarang mau ngomong soal bisnis terutamanya ya. Oke. Ngobrol soal bisnis, memang sekarang nih jaman pandemik kebanyakan nih ibu-ibu, terutama pada jago masak semua. Tiba-tiba jago masak ya? Tiba-tiba jago masak semua. Tiba-tiba semua teman-teman kita di rumah tangga itu mendadak menjadi pembisnis gitu. Benar. Dan bisnis-bisnis yang sebelumnya UMKM yang konvensional, sekarang udah mulai tumbuh ke arah digital gitu. Benar. Mulai masuk. Nah, ini udah ada distruksinya mulai kelihatan nih kan di sini. Nah, kita mau ngobrol, seberapa penting sih sebetulnya di saat bisnis di jaman sekarang ini, kita harus masuk ke dunia digital? Oke. Pertanyaannya menarik ya, di saat pandemi seperti ini, terus banyak orang yang tiba-tiba bermunculan yang ada di kata Cindy seperti itu ya. Kalau dulu kita misalkan berbisnis itu mengiklankannya harus mungkin door to door gitu ya. Atau bisa juga mengiklankannya itu dengan cara bagi-bagi brosur kayak gitu. Nah, di era sekarang itu dirasa kurang efektif, Cindy. Sehingga yang paling efektif itu kira-kira apa menurut Cindy? Kita iklannya di online-online mungkin ya. Nah, benar. Sekarang online-online ya. Karena industri-nya. Selegram gitu mungkin bisa ya. Bisa nanti nyewa Cindy untuk jadi artisnya gitu ya. Nah, sekarang semuanya harus online. Itu kata kuncinya. Harus online. Sehingga ada baiknya buat yang mulai berbisnis itu juga menyediakan website. Nah, itu kata kuncinya website. Seperti itu sih. Kurang lebihnya adalah menyediakan website-nya. Oke. Nah, mungkin ada pertanyaan tuh. Terus fungsinya kalau saya pakai website apa? Apa bedanya kalau saya misalkan mengiklankan di e-commerce ya? Sekarang banyak e-commerce juga kan, Cindy ya? Ya. Benar ya? Pakai IG biasanya juga. IG ya? Nah, jualan di IG. Sebenarnya oke juga sih kalau misalkan jualan di IG. Cuma, nah biasanya kalau misalkan saya nih, seperti saya ini, ketika saya buka IG, saya cari nih, ini tokonya real nggak ya? Tokonya ada nggak ya? Nah, itu semua bisa divalidasi kalau kita punya website. Sehingga yang pertama mungkin ya pengaruhnya apa? Yang pertama jelas. Meningkatkan kepercayaan. Seperti saya, orang yang nggak gampang percaya, saya dengan melihat website-nya, oh ini ada website-nya, alamanya jelas. Dia terdaftar di Google Map misalkan, toko offline-nya ada misalkan. Nah, itu jelas kita bisa percaya ya. Sehingga itu bisa meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap bisnis yang kita bangun. Gitu ya. Kira-kira selanjutnya apa lagi, Cindy? Nah, itu perihal trust yang memang ya. Kalau cewek-cewek juga belanja di e-commerce setangga gitu, emang lihat ratingnya cakep nggak nih, ini reviewnya bagus nggak nih gitu. Betul. Kurang lebih untuk website juga bisa diukur seperti itu ya. Yes, betul. Lebih lagi sekarang udah PPKM cukup ketat gitu kan. Jadinya kita memang terbatasi dalam media iklan gitu ya, promosi gitu. Jadinya kita memang lebih efektif juga pakai media digital atau media online. Dan satu lagi mungkin poinnya yang perlu kita tekankan, siapa sih yang nggak pegang handphone sekarang? Nah, itu dia. Semuanya pasti pegang handphone. Ya, siapa sih yang nggak lihat layar monitor setiap hari sekarang gitu kan. Setiap hari pasti. Betul. Nah, itu jadi sesuatu yang efektif bakalan kita gunakan untuk media bisnis kita untuk promosi gitu. Ya, benar. Nah, itu tadi Koko juga udah nyinggung soal website gitu. Emangnya kenapa nih harus-harus-harus kita menggunakan website gitu misalnya? Nah, emangnya kan biasanya bisa kali share-share di WA gitu, di grup WA gitu kan. Atau mungkin kita pakai join sama e-commerce tetangga gitu, kolaborasi. Nah, sampai pada masa apa kita memang butuh, oke, aku butuh platform tersendiri nih untuk bisnis yang akan dibangun. Yes. Menurut saya ya, sekali lagi ini menurut saya bahwa kalau misalkan kita sudah mulai berbisnis, berarti kita sudah harus melihat jauh ke depan gitu ya. Jadi, jangan sampai bisnis ini hanya untuk PPKM. Barangkali nanti setelah PPKM, ini memang jadi penghasilan utama gitu, malah ya, malah jadi penghasilan utama. Nah, sehingga dengan Anda punya website gitu ya, Anda punya website, Anda akan memiliki identitas yang jelas. Contoh nih, misalkan saya punya toko mie misalkan ya, karena saya favorit mie gitu. Saya punya toko mie, terus saya mau ngiklankan jual di, katakanlah di Shopee, di Tokopedia gitu ya. Shopee, Tokopedia, ya sudah. Kalau misalnya seperti itu ya nanti kita akan jadi retailer aja. Ya, gitu kan, jadi retailer. Cuman kalau Anda, jiwa bisnis Anda mulai besar dan Anda serius, Anda pasti ingin jadi distributor misalkan. Distributor atau jadi master dealer misalkan. Nah, itu semua identitas-identitas itu bisa dibuktikan secara digital dengan kita memiliki website yang terpercaya. Nah, ya, terus apalagi yang lain. Contoh misalkan dengan punya website, kita juga bisa loh menghemat uang. Duh, kok bisa gitu kan? Kok bisa? Nah, kalau nggak salah nih, kalau di Shopee, Tokopedia itu ada yang berbayar kalau nggak salah. Nah, jadi supaya kita bisa dilihat sama orang, biar produk kita ini di atas, di level-level atas, itu harus berbayar. Gimana kalau nggak punya? Misalkan seperti itu. Nah, itulah dia. Itu bisa bilang bisa menghemat uang. Lalu yang keempat, misalkan kita juga bisa memperluas jangkauan pemasaran. Jadi, nggak ada yang salah ketika Anda punya bisnis, lalu Anda masukkan di Shopee dulu, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Cuman, ya, cuman itu tidak bisa se-fleksibel kalau Anda punya website sendiri. Gitu, ya. Gitu sih. Ya, betul-betul banget. Karena memang kalau kita nebeng gitu ya, kita nebeng itu memang harus ada beberapa ketentuan yang harus disesuaikan dengan pihak perusahaan tersebut. Dengan pihak perusahaan, ya. Nah, ini memang cocok banget untuk pembisnis awal terutamanya. Seperti sama yang kita berikan solusi yang kemarin mengenai cloud computing, gitu. Gimana di awal-awal bisnis ini kan biasanya kita usahakan minim budget, ya. Betul. Sebelum profit, gitu ya. Harus hemat. Harus hemat dulu, gitu. Harus hemat. Nah, ini salah satu platformnya yang efektif memang sebuah website. Di sisi lain, secara brandingnya, trustnya di customer juga lebih kuat. Trasa, ya. Kuat sekali. Trasa, gitu. Benar. Nah, kalau website nih, ada masalah lagi nih, Go. Kebanyakan masalah nih, emang nih. Banyakan masalah. Nih, saya nih. Sekarang lagi bisnis, gitu kan. Katanya bisnis fotografi, gitu ya. Saya bukan orang IT, Ko. Nggak bisa bikin website macam itu. Nah, ini susah nih. Saya berarti harus mengeluarkan budget lain, dong. Untuk menyewa atau memperkerjakan seorang SDM IT. Minta bantuan tim IT untuk develop, untuk maintenance. Ini gimana nih, Ko Denny? Nah, ya. Lagi-lagi ya. Kita harus bicara cost, ya. Iya. Kalau Anda nyewa orang programmer untuk bikin website, wah, jebol dulu nggak jadi jualan. Ambiar, Go. Ambiar. Jadi, kempot ya, ambiar. Nah, itu sebenarnya ada ya. Solusinya ada. Yang ditawarkan gratis. Sinti pernah tahu brand-nya CNN. CNN, lalu Forbes, dan sebagainya. Sony, ya. Lalu Ebay, dan sebagainya. Nah, itu semua. Yang gede-gede gitu. Yang gede-gede gitu kan. Yang gede-gede. Yang gede-gede. Nah, mereka semua itu pakai satu yang namanya CMS. Content Management System. Sehingga. Apa? Lagi. Sehingga. Dulu. Kalau dulu orang harus pintar coding. Kalau yang nggak pintar coding, berarti harus sewa programmer. Kayak yang tadi Sinti bilang. Nah, dengan CMS ini, Sinti nggak perlu bangun dari nol. Jadi, sudah jadi semuanya. Sudah mateng. Sudah mateng. Nggak ada koding-koding. Nggak ada ngetik-ngetik. Nggak ada ngetik-ngetik. Nanti. Oh, nanti. Itu nanti. Tapi kalau yang untuk memenuhi kebutuhan itu nggak ada. Nggak ada. Hampir nggak ada. Cuma klik-klik aja. Selama Anda punya kemampuan untuk, ya. Buka layar laptop atau buka komputer gitu aja. Itu sudah cukup, ya. Nah, CMS yang direkomendasikan, yang terbaik, yang terbaik itu adalah WordPress. Pernah dengar nggak WordPress? Iya, pernah dengar. Ini semacam template gitu, ya. Yes. Jadi, dia semacam template yang nggak perlu. Itu namanya CMS. Nah, banyak sih. Sebenarnya CMS itu banyak. Cuma yang paling powerful. Jadi, yang dipakai sama perusahaan-perusahaan besar tadi yang saya sebutkan di awal. Itu adalah WordPress. Dia gratis. Mudah dipelajari. Aman. Lalu, banyak sekali tambahan-tambahan atau yang disebut dengan plug-in. Yang tinggal pasang aja. Jadi, nggak perlu koding-koding lagi. Terus, juga bisa untuk SEO. Nah, ini merabah SEO, ya. Search Engine Optimization. Dicari Tokomi Area Jakarta Pusat. Naik paling atas sendiri. Lalu, ada tema-tema. Jadi, nggak perlu bikin semuanya dari awal. Lalu, juga yang paling penting adalah WordPress ini handal. Dia handal dalam segala hal. Nah, gitu, Cindy. Kalau misalkan nggak bisa IT, nggak perlu nyewa programmer, ya. Cukup pakai WordPress. Oke. Pakai WordPress. Jadi, salah satu solusinya itu menggunakan CMS. Dan salah satu produknya ini WordPress itu tadi. yang cukup banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan aja pakai. Masa Cindy nggak mau dikasih gratis? Yang dipakai perusahaan besar, loh. Gitu, ya. Udah teruji pastinya di sini. Udah teruji. Kita ngomong CMS, gitu, sama WordPress di sini. Tadi, Koko juga nyinggung soal mudah dipelajari. Nah, ini anggil lagi. Angil ini. Ini mudah, Koko sama mudahnya teman-teman yang lain ini agak-agak beda, gitu, kan. Mungkin bisa dijelasin dikit mekanismenya seperti apa, Siko, dalam develop sebuah website di WordPress ini. Segampang apa, Toh? Segampang apa? Tadi di awal, ya. Di awal itu, yang sebelumnya ini, waktu bicara mudah dipelajari itu, intinya adalah selama Cindy ini bisa mengoperasikan komputer, website itu jadi. Yang kedua adalah harus ada internet. Pasti, dong. Masa mau jualan online nggak ada internetnya, kan? Ya, kayak gitu. Nah, semudahnya apa itu semudah? Mungkin bongkar pasang Lego kali, ya. Karena nggak ada koding. Iya. Seperti mainan puzzle. Tinggal pasang, nggak cocok, tinggal buang. Lalu cari lagi yang cocok, pasang lagi. Hanya seperti itu. Jadi, sangat mudah. Jangan berpikir koding-koding. Bentuk-bentuk Legonya itu sudah disiapkan setelahnya. Sudah. Sudah disiapkan puzzle-nya. Tinggal nanti Cindy yang rakit. Nah, tinggal dirakit aja. Tinggal dirakit aja, maka sudah jadi. Nah, sesimpel itu. Ya, mungkin lebih simpel lagi kayak Cindy masang ini. Apa tuh? Receiver-nya mouse ke USB. Cek-klik, selesai. Oh, iya. Cukup mudah ya tentunya ya untuk. Mudah banget. Mudah banget. Nah, ini selain itu fasilitasnya apa aja sih kok dalam WordPress nih? Untuk fasilitasnya WordPress ya? Ya, misalnya kita dapat-dapat domain K atau misalnya plug-in-nya dibatasi enggak tuh? Oke, ya. Jadi, tidak dapat dibungkiri. Atau satu lagi ya. Misalnya kita harus mencari plug-in nih ya. Oke. Tambahan di situ seperti SEO atau e-commerce di situ. Nah, ini sourcenya sendiri untuk pencariannya nih, ini gampang enggak nih? Ntar nyari susah juga. Enggak ya. Jadi, WordPress ini gampang banget ya. Jadi, kalau misalkan Anda ingin memulai belajar terlebih dahulu, daftar aja gratis. Di situ dengan daftar yang gratis itu, Anda sudah bisa bikin satu website yang lengkap. Yang dirasa cukup ya. Memang kita enggak bicara terlalu jauh, terlalu dalam. Tapi yang jelas itu bisa menampilkan produk-produk Anda gitu ya. Produk-produknya Cindy nanti bisa ditampilkan dengan sangat jelas di situ. Terus, kalau tadi Cindy bilang masalah plug-in. Kalau yang belum tahu plug-in itu seperti modul-modul tambahan. Misalnya, laptop ini keyboard-nya sudah ada. Tapi, oh saya mau keyboard yang lain yang lebih besar. Nah, beli keyboard yang lebih gede. Nah, itu seperti plug-in. Itu carinya juga gampang. Gampang banget sudah ada tempatnya di WordPress itu sendiri sudah ada tempatnya atau banyak juga pengembang-pengembang yang lain itu memberikannya juga secara gratis. Ada yang gratis dan yang gratis itu aja sudah cukup. Nah, jadi enggak perlu khawatir mengenai fitur-fiturnya WordPress. Yes, ya. Jadi, saya rasa sudah cukup lah untuk memulainya. Begitu ya. Untuk pembisnis awal dirasa yang disediakan ini cukup mengakomodasi ya. Cukup mengakomodasi. Dengan gratis-gratis ya. Yang gratis-gratis tentunya. Biar hemat budget tentunya. Nah, kalau mau belajar sama Kodeni ini gimana dong? Saya bingung nih. Untuk cari tutorial sendiri ini puyeng nih. Kebanyakan tutorial sekarang. Banyak ya tutorial. Kebanyakan tutorial. Nah, ini pengen belajarannya sama Kodeni sama Iniksindo. Nah, ini ada kelas khusus enggak tentang itu di situ? Pasti ada, Cindy ya. Kalau di Inpodcast sebelumnya, saya pernah ngintip juga tuh. Sudah dibahas RBX ya. Nah, Ruang Belajar Iniksindo. Nah, sekarang yang akan diluncurkan itu adalah Ruang Belajar Iniksindo. Dengan judulnya Promosi Bisnis di Internet dengan menciptakan situs web sendiri. Nah, di situ buat teman-teman semua yang mau belajar dari awal, itu tempatnya. Buat ibu-ibu, bapak-bapak yang mulai mau merintis. WordPress benar-benar dari nol. Itu nanti akan dipandu di situ. Mulai dari register ya? Yes, mulai dari register lalu bikin domain ya. Kalau domain itu misalkan iniksindo.id. Nah, itu domain. Jadi nanti saya bisa bikin tokomi.id. Nah, itu identitasnya seperti itu. Itu akan dipandu dari awal. Itu kelasnya berapa hari itu, Kod? Tiga hari. Kelasnya tiga hari. Tiga hari masing-masing tiga jam. Kalau ya, tiga hari masing-masing tiga jam. Dan menariknya adalah teman-teman bisa pilih mau sesi pagi atau sesi sore. Disesuaikan saja dengan jamnya ya. Jamnya yang misalnya dimana ya. Jadi misalnya kalau pagi masih sibuk meeting gitu sama keluarga atau meeting dengan teman-teman kantor, ikut yang sore aja. Benar. Pagi masih masak. Nah, makanya itu. Nah, ini topik-topiknya sendiri dalam RBX apa aja nih, Ko, yang bakalan kita ketahui nantinya. Oke, nah topik-topiknya sendiri nanti untuk yang RBX, yang WordPress ini ya. Nanti kita akan belajar yang pertama mengenai WordPress Cloud. Di sini yang dibutuhkan hanya satu, akses internet. Dan Anda bisa nyalain laptop aja atau nyalain komputer aja ikut deh. Jadi nggak usah khawatir. Tahu tombol out-off-nya. Yang disinggung kemarin nih. Pake Cloud juga. Pake Cloud aja ya. Nah, itu yang pertama WordPress Cloud. Itu nanti akan diajarin registrasinya sampai Anda bisa mendapatkan akun di WordPress-nya. Termasuk pendaftaran untuk domainnya. Domainnya nanti Anda bikin sendiri. Sesuai dengan bisnis Anda gitu ya. Namanya bisa di-custom dengan nama kita sendiri dong ya. Bisa. Misalnya Cindy Imoet bisa juga ya. Cindy Home Cooking bisa juga. Yang kedua, nanti Anda juga belajar navigasinya. Jadi jangan khawatir. Setelah register, biasanya yang lain-lain ya sudah register lanjutin aja. Enggak. Nanti kita pandu. Kita ajarin, kita dampingi. Mana aja sih yang harus ditekan. Misalkan ya, supaya jadi sebuah website yang bisa diakses oleh orang banyak. Nah, gitu ya. Terus yang ketiga itu masalah kustomisasi. Nah, terus terang ya kalau yang website bawaannya mungkin cuma putih gitu aja. Misalkan. Atau warnanya kolosan. Kanvas gitu ya. Nah, dengan mengkustomisasi ini, ini bisa disesuaikan dengan tema bisnis. Kan enggak mungkin juga saya jualan toko mi, lalu yang keluar gambar-gambarnya adalah atau tema-temanya yang lain-lain gitu. Enggak mungkin juga. Temanya roker, beda dong ya. Nah, itu nanti akan diajarin juga di situ. Lalu kita akan bahas untuk membuat pages dan post. Wah, apa ini ya pages dan post. Nah, itu nanti yang akan menjadi istilahnya tempat Anda menulis. Tempat Anda menulis, mengiklankan. Isi kontennya mungkin. Isi kontennya. Lalu juga diajarin nih, bikin menu. Bikin submenunya. Misalkan, kalau tadi saya sering minggung toko mi. Berarti toko mi, mi-nya mi apa? Mi lebar, mi gili. Mi kecil gitu ya. Mi kecil mereknya apa dan seterusnya. Lalu juga ada menggunakan media. Jadi Anda foto, lalu ada upload di web Anda. Yang ketujuh nih, ada optimasi. Nah, supaya WordPress-nya yang baru dibikin ini lebih optimal. Contoh, ngaksesnya biar cepat. Oh iya, semua. Biasanya tuh website. Benar. Karena menurut riset, tiga detik nggak keluar itu lari ya. Katanya begitu. Kita langsung pindah ke website yang lain. Terus ada lagi yang kedelapan itu nanti kita akan bahas administrasi. Jadi misal, Cindy sudah, wah ini website-nya sudah rame dikunjungi sama orang gitu ya. Terus Cindy mau buka bisnis yang lain. Nah, itu diserahkan ke asistennya. Nah, tapi asisten hanya punya batasan-batasan apa yang bisa diakses, apa yang bisa diubah. Nah, itu nanti administrasi penggunanya. Jadi ada admin tersendiri di situ ya. Betul. Dan yang terakhir, itu adalah kita bicara WordPress di aplikasi Gawai. Maksudnya apa? Gawai itu handphone ya. Jadi Anda bisa menggunakan handphone itu untuk menulis atau untuk melakukan editing di WordPress. Nah, itu sembilan ya. Jadi tiga hari itu kita akan belajar sembilan topik. Nah, itu sudah cukup lengkap sampai Anda bisa bikin satu web yang jadi. Nah, seperti itu. Dan bisa setelah mengikuti sesi RBX in Iksindo tentunya langsung jalan bisnisnya. Jalan bisnisnya ya. Platformnya langsung jalan. Benar. Jadi istimewanya lagi buat teman-teman di sini gitu ya, untuk sesi RBX ini sendiri. Ada metodenya gitu. Jadi ada sesi kolaborasinya biar teman-teman sharing, saring berbagi dengan teman sejawatnya nanti ya tentunya. Benar. Jadi jangan takut belajar sendiri. Rame-rame kita keroyokan melalui online tentunya ya. Bukan kumpul-kumpul. Keroyokan belajar. Benar, benar banget sih. Menarik ya, menarik. Ikut aja. Oke, menarik banget nih di sini untuk sesi RBX kali ini. Kita akan buat website yang jadwalnya akan rilis di akhir bulan ini. Nah, campaign-nya kalian saksiin terus di media seluruh media ini, Sindo. Di Instagram, di Facebook, di Youtube. Jadi teman-teman bisa cek langsung di description box kalau mau daftar. Dan kalau teman-teman lihat sampai akhir sesi in podcast ini, bakalan muncul di sini. Ini adalah voucher RBX buat teman-teman. Discount. Nah, kalau teman-teman ngeridem vouchernya ini di link registrasi di bawah ini, teman-teman bakalan dapet diskon tambahan tentunya. Yang spesial biar bisnisnya cuan gitu ya. Mantap, yang penting cuan ya. Yang penting cuan. Oke, terima kasih banyak kok, Denny. Terima kasih. Dan triknya untuk bisnis kita kali ini. Setelah kemarin kita ngobrol cloud computing, ternyata nyambung juga nih sekarang. Kita bikin bisnis sendiri dengan platform sendiri. Dengan yang sangat ekonomis, minimalis, efektif, efisien, dan cepet cuan. Gratis ya. Gratis kalau gitu. Jadi teman-teman langsung daftar aja. Dan bakalan ketemu langsung dengan kok Denny nanti di akhir bulan di sesi RBX. Selamat siang. Salam sehat buat semuanya. Salam sehat semuanya. Bye-bye. Bye. Sub indo by broth3rmax